Berkunjung ke kawasan ujung selatan desa Sesetan, tepatnya di Banjar Suwung, Batan Kendal, inilah satu lagi potensi yang dimiliki desa pekeraman Sesetan. Sebuah tempat penyeberangan alternatif menuju kawasan Lombok, Nusa Penidang, Nusa Lembongan, dan Gili dibangun atas inisiatif seorang warga asli Sesetan. Berada di areal hutan mangrove, keberadaan jalur penyeberangan ini pun mampu membuka lapangan kerja bagi warga asli Sesetan, selain meningkatkan pendapatan desa, yang dapat digunakan untuk upacara agama atau berbagai kegiatan lainnya. Ini perencanaan ke depan ini artinya dari masyarakat kita yang tidak mengenal mangrove, kita akan berusaha mencoba menjual tur mangrove atau memperkenalkan mangrove ini kepada anak-anak, khususnya masih anak-anak yang sifatnya masih sekolah. Nah setelah itu, ada pun nanti rencana dan tujuan ke depan ini yang mungkin mengembangkan pariwisata di bagian baharinya. Resmi dibuka bulan Agustus 2018 lalu, penyeberangan melalui jalur pemelisan ini telah digunakan banyak wisatawan dengan rata-rata 400 hingga 500 wisatawan setiap harinya. Untuk menyeberang, wisatawan domestik dikenai tarif 70 hingga 100 ribu rupiah, sedangkan untuk wisatawan mancanegara mencapai 200 hingga 250 ribu rupiah. Potensi ini bisa memberikan hal-hal yang baik, seperti tadi penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat sesetan dan juga tambahan dana untuk melaksanakan segala kegiatan yang ada di desa pekeraman sesetan. Kehadiran jalur penyeberangan ini juga diharapkan bisa sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin ke pura sakenan melalui jalur laut.